Dunia e-commerce Indonesia kembali dihebohkan dengan potensi masuknya aplikasi belanja online asal Tiongkok, TAMU. Aplikasi yang disebut-sebut sebagai pembunuh YMKM ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemerintah dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah YMKM di tanah air. TAMU, yang merupakan anak perusahaan dari raksasa e-commerce Tiongkok, BDD Holdings Induk Perusahaan Pinduoduo, telah mencuri perhatian global dengan strategi pemasaran yang agresif dan harga yang sangat kompetitif. Diluncurkan pada September tahun 2022, kamu berhasil meraih 50 juta pengguna aktif bulanan di Amerika Serikat hanya dalam waktu satu tahun mengalahkan TikTok Shop yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai angka serupa. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Ari setiadi menyatakan keprihatinannya terhadap potensi masuknya tema ke Indonesia. Apa yang membuat TAMU begitu mengkhawatirkan? Direktur Utama Smesko Indonesia, Gwinto Rahmade, menjelaskan bahwa TAMU menerapkan model bisnis yang sangat berbeda dari e-commerce konvensional. Strategi penetrasi pasar TAMU yang paling mencolok adalah pemberian subsidi harga yang sangat besar, bahkan mencapai 100% di beberapa negara. Artinya, konsumen hanya perlu membayar ongkos kirim untuk mendapatkan produk. Praktik ini telah terbukti sukses di pasar Amerika Serikat dan Eropa, di mana TAMU berhasil menarik jutaan pelangga dalam waktu singkat. Kekhawatiran akan dampak TAMU terhadap IMKM Indonesia bukanlah tanpa alasan. Menteri Kooperasi dan NIKM, Taten Mas Duki, menyoroti potensi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh platform seperti TAMU. Lebih lanjut, Taten memperingatkan bahwa masuknya TAMU dapat memicu gelombang PHK di sektor IMKM dan industri manufaktur. Artinya akan ada PHK begitu ya. Itu kan dampaknya sangat besar, tambahnya.